selamat menikmati nah ini merupakan konsep secara umum dimana suatu obat itu akan mengalami yang namanya fase farmacetikal fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan fase farmakoterapetik namun pada materi kali ini yang akan saya fokuskan atau yang akan saya jelaskan ialah mengenai fase farmacetik untuk menghasilkan efek terapi obat harus mencapai tempat aksinya dalam kadar yang cukup kadar obat yang cukup itu tergantung pada jumlah obat yang diberikan keadaan dan kecepatan obat ketika diabsopsi serta distribusi aliran darah ke bagian lain pada tubuh namun efek obat akan hilang jika obat telah bergerak keluar dari tubuh atau tempat aksinya baik dalam bentuk tidak berubah maupun sebagai metabolit yang dikeluarkan melalui proses ekskresi untuk itu perlu diketahui tentang cara tubuh untuk menangani obat melalui proses atme untuk menentukan dosis rute dan bentuk sediaan obat agar diperoleh efek terapi yang diinginkan dengan efek toksik yang minimal jadi disini dapat disimpulkan bahwa yang diinginkan itu adalah efek terapi namun efek toksiknya itu diminimalisir untuk dapat mencapai tempat kerja atau aksinya dan menimbulkan efek suatu obat harus melalui proses proses itu terdiri dari 4 fase yang pertama yaitu fase biofarmacetik yaitu ketika obat diberikan sampai siap diabsopsi kedua fase farmakokinetik yaitu proses absorpsi distribusi, biotransformasi, ekskresi kemudian sampai ke tempat kerja tiga fase farmakodinamik yaitu terjadinya interaksi obat dan reseptor dan yang terakhir yaitu fase farmakoterapi pada saat timbul efek atau respon nah sebenarnya apa itu biofarmasi biofarmasi itu adalah suatu ilmu yang bertujuan mempelajari pengaruh-pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapetik obat jadi atau dengan kata lain ilmu biofarmasetika itu adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi bioavailibilitas obat atau ketersediaan obat dalam tubuh untuk mengoptimasi aktivitas farmakologi dari suatu sediaan obat dalam aplikasi klinik nah ini adalah fase yang mempengaruhi efek obat dimana ada suatu sediaan obat sediaan obat ini mengandung zat aktif dan eksepien kemudian diaplikasikan melalui rute pemberiannya dalam hal ini saya contohkan adalah tablet melalui oral tempatnya ialah mulut kemudian akan mengalami yang namanya fase farmaketik dari sediaan masuk ke tubuh sampai siap diabsorpsi kemudian tablet tersebut akan mengalami yang namanya fase disintegrasi granul yaitu ketika tablet pecah menjadi granul kemudian mengalami lagi yang namanya fase deagregasi ketika granul menjadi partikel yang lebih kecil kemudian terjadi pelepasan zat aktif dari pembawa kemudian terlarut atau mengalami proses disolusi nah, gabungan dari disintegrasi dan deagregasi ini biasa dikenal dengan istilah liberasi ketika obat tersedia untuk diabsorpsi obat tersebut akan mengalami yang namanya fase farmakokinetik dimana suatu zat tersebut akan mengalami yang namanya proses absopsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi untuk menentukan kadar obat yang dapat berikatan dengan reseptornya ketika obat tersedia untuk bereaksi maka akan mengalami yang namanya fase farmakodinamik dimana obat akan berinteraksi dengan reseptor sebakin banyak reseptor yang diduduki atau berikatan dengan obat maka semakin meningkat juga intens dari efek yang dihasilkan jadi disini definisi dari fase farmaketik itu adalah fase dimana obat melarut dari bentuk sediaannya untuk siap diabsorpsi kemudian fase ini fase farmaketik ini dipengaruhi oleh jalur atau rute pemberian contohnya ialah melalui oral atau melalui IV kemudian faktor formulasi yaitu meliputi cara pembuatan obat dan zat tambahan yang digunakan kemudian bentuk sediaan obat contohnya ialah tablet, kapsul, cairan, suspensi, larutan, dan lain-lain fase ini yang akan menentukan banyaknya obat diabsorpsi kemudian masuk ke sirkulasi sistemik ini merupakan fase-fase yang mempengaruhi efek obat sama seperti penjelasan sebelumnya jadi disini dapat disimpulkan bahwa fase biofarmasi itu adalah fase yang meliputi di mana waktu mulai penggunaan sediaan obat hingga pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh dan siap untuk proses absorpsi sediaan obat dalam bentuk larutan ketersediaan farmasinya tercapai dalam waktu yang lebih singkat karena apa? karena tidak mengalami yang namanya fase disintegrasi dan fase melarut jadi disini saya tuliskan urutan dari yang memerlukan waktu lebih singkat sampai dengan memerlukan waktu yang agak lama dari mulai larutan suspensi emulsi serbuk kapsul tablet tablet salut gula hingga salut enterik nah apa itu sebenarnya absorpsi? absorpsi itu adalah proses penyerapan atau masuknya obat dari tempat pemberian obat ke dalam sirkulasi sistemik obat ini akan diserap melalui dinding usus untuk memasuki pembuluh darah nah disini hanya zat aktif yang berada dalam keadaan terlarut yang dapat diabsorpsi sebelum obat diabsorpsi terlebih dahulu obat itu larut dalam cairan biologis jadi kelarutan itu akan menentukan banyaknya obat yang terabsopsi untuk diabsopsi suatu obat harus melalui tahapan pembebasan dari bentuk sediaannya nah ini merupakan gambaran dari tahap farmacetika dimana adanya adanya sediaan obat kemudian diaplikasikan melalui jalur pemberian seperti apa seperti contoh sebelumnya ialah sediaan tablet di mana tablet tersebut selanjutnya akan mengalami yang namanya fase liberasi fase liberasi itu meliputi fase disintegrasi dan fase disolusi kemudian obat tersebut akan tersedia untuk diserap kemudian kemudian ada lagi yang istilahnya farmacetical availability atau ketersediaan farmasi itu adalah ukuran banyaknya zat aktif yang dilepaskan dari bentuk sediaan obat yang diberikan dan ketersediaan zat aktif siap untuk proses absorpsi fase biofarmasetika di mana suatu bentuk sediaan yang mengandung zat aktif dan exit atau zat tambahan akan mengalami proses liberasi di mana zat aktifnya akan terbebaskan kemudian mengalami disolusi zat aktifnya akan terlarut kemudian mengalami proses selanjutnya yaitu proses absorpsi dari skema di atas dapat dijabarkan rangkaian peristiwa yang terjadi yaitu terdiri dari tiga proses yaitu liberasi disolusi dan absorpsi ini merupakan gambaran dari fase-fase farmacetik contohnya tablet tablet akan mengalami yang namanya fase disintegrasi granul tablet atau dengan kata lain tablet tersebut akan mengalami atau pecah menjadi granul-granul kemudian granul tersebut akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang akan siap untuk terdisolusi dan akhirnya diabsorpsi ini merupakan rute pemakaian dan bentuk sediaan contohnya adalah rute peroral tempat pengaplikasiannya itu mulut bentuk sediaannya seperti larutan emulsi suspensi kapsul pil dan tablet dan masih banyak contoh rute pemberian lainnya fase farmacetik itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ini merupakan fase pertama dari kerja obat dia akan mengalami yang namanya fase disintegrasi atau dengan kata lain dia mengalami proses liberasi kemudian dia mengalami proses disolusi untuk pelepasan zat aktif itu dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama faktor jalur pemberian kemudian bentuk sediaan atau formulasi kita lihat dari jalur atau rute pemberian setiap rute pemberian sediaan farmasi memberikan pertimbangan bio farmasi yang spesifik dalam desain produk contohnya di sini pemberian jalur atau rute pemberian melalui oral itu akan diserap pada saluran lambung usus kemudian akan masuk ke sirkulasi sistemik jaringan kemudian akan di metabolisme kemudian akan mengalami proses selanjutnya jadi itu merupakan gambaran skematik peristiwa absopsi metabolisme dan ekskresi dari obat-obat setelah berbagai rute pemberian untuk IV karena langsung memasuki sistem sirkulasi maka BA tinggi yaitu 100% karena tanpa melalui absopsi sehingga terhindar dari first pass efek sehingga efeknya cepat ini adalah beberapa cara pemberian kemudian bioavabilitasnya atau ketersediaannya berapa persen dan karakteristiknya kemudian faktor yang kedua yaitu bentuk sediaan dan faktor formulasi bentuk sediaan contohnya ada padat ada cair untuk padat itu contohnya kapsul tablet tablet salut kemudian kalau untuk cair itu contohnya adalah larutan dan sirup untuk dapat diabsopsi suatu obat harus dapat melarut dalam tempat absopsinya jadi jika suatu obat cepat larut maka cepat diabsopsi sehingga cepat menimbulkan efek urutan kecepatan melarut atau kecepatan absopsi dari berbagai sediaan adalah sebagai berikut injeksi lebih cepat kemudian larutan suspensi serbuk kapsul tablet dan tablet salut untuk sediaan padat ini akan mengalami proses disintegrasi kemudian proses disolusi jadi tahap pelepasan zat aktif dan melarutnya zat aktif dari suatu sediaan obat sebagai berikut kalau untuk sediaan larutan itu zat aktifnya biasanya larut dalam air kemudian partikel langsung diabsopsi melalui dinding saluran cerna kalau untuk suspensi partikelnya harus terdisolusi terlebih dahulu dalam cairan gastrointestinal baru diabsopsi kalau emulsi itu biasanya terhambat kepindahan dari fase minyak ke fase air kalau untuk suatu sediaan injeksi itu tidak mengalami fase absopsi kalau IM itu langsung diabsopsi larutan dalam air lebih cepat diabsopsi ukuran partikelnya kecil kalau sediaan inhalasi itu penyerapannya dapat terjadi melalui selaput mulut tenggorokan dan pernafasan kalau sediaan topikal itu berpenetrasinya melalui kulit selur kulit kemudian zat aktifnya harus dapat bebas dari basisnya kemudian melalui fase disolusi dia digunakan untuk memperoleh efek lokal kalau sediaan transdermal itu digunakan di kulit dengan tujuan sistemik untuk menghindari tujuannya untuk menghindari first pass efek kemudian menggunakan membran atau matrix untuk mengontrol pelepasan zat aktifnya kemudian zat aktif langsung berdifusi menembus lapisan kulit harus dapat larut dalam lemak ini adalah faktor formulasi yang mempengaruhi efek obat itu ada bentuk fisik zat aktif keadaan kimiawi zat-zat pembantu kemudian proses teknik pembuatannya itu merupakan penjelasan mengenai materi fase bio-farmacetik sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati